Kukan penggeledahan di Ruang Kadis dan Kasubak, PUPR, Kabupaten Sumedang. Dari hasil penggeledahan, petugas KPK mengemankan 11 dokumen dan berkas-berkas penting. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didampingi aparat kepolisian gabungan dari Brimo, Polda, Metro Jaya, dan Polres, Sumedang. Senin malam melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Ruangan Kadis dan Kasubak, PUPR, Kabupaten Sumedang. Petugas KPK dibagi menjadi dua tim. Sebelumnya tim pertama telah melakukan penggeledahan di Dinas Perumahan Pemukiman Kawasan Pertanahan atau Perkim, Kabupaten Sumedang. Sedangkan tim kedua melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Bambang mengatakan hanya di Ruangan Kadis saja, petugas KPK membawa 11 dokumen yang dianggap penting. Tetapi Bambang tidak mengetahui secara pasti dokumen apa saja yang dibawa oleh petugas KPK. Pertusan adalah berkaitan dengan tugas dan kepentingan dari KPK melaksanakan proses penyidikan dan kami sangat menghormati proses penyidikan yang dilaksanakan oleh KPK. Dan Dinas PUPR sudah dilaksanakan kegiatan yang pertama adalah penggeledahan, kemudian yang kedua penyitaan, dan yang ketiga serah terima bukti-bukti dokumen yang diperlukan oleh KPK. Kami membantu proses penyidikan yang dilaksanakan oleh KPK dan akan kami serahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan di KPK. Ada berapa dokumen Pak yang lain? Kurang lebih ada 11. Dokumen apa saja Pak yang di... Nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Diki Darusman, Bandung TV